Selanjutnya ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana terpantau pada perdagangan sesi pertama Rabu IHSG bergerak menghijau dan ini tentunya dibayangi oleh sejumlah sentimen, salah satunya adalah pengumuman dari penetapan pemenang pemilihan umum 2024 pada hari ini. Dan kita lihat IHSG ini di sesi pertama naik 0,81% ke level 7168,53. 260 saham menguat, 283 saham lemah, dan 218 saham lainnya bergerak stagnan. Pelaku pasar membukukan transaksi senilai 6,6 triliun rupiah di sepanjang sesi satu. IHSG bergerak menguat dalam dua hari terakhir di mana pada perdagangan selasa juga ditutup menguat 0,52%. Meski demikian secara year trade IHSG masih membukukan pergerakan negatif minus 1,43%. Sementara itu dari indeks regional Asia lainnya juga cenderung senada di mana Nikkei Tokyo menguat lebih dari 2%, Hang Seng Index naik 1,8%, Shanghai Composite menguat 0,3% dan Straight Times Index Singapura menguat 0,91%. Ada pun dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.150 atau menguat cukup tajam 0,4%. Dan kita lihat sejumlah data dari perdagangan sesi pertama Rabu 24 April di mana top gainers ada BBCA naik 1,54% ke 9.875, BMRI naik 2,2% ke 6.975, Bumi naik 4,85% ke 108 rupiah dan Aman Mineral menguat 1,68% ke 9.075 rupiah. Top losers ada BBRI yang turun 1,89% ke level 5.200, Telkom terkoreksi 1,29% ke 3.060, Astra International melemah 1,49% ke 4.950 dan United Tractors terkoreksi 1,2% ke 24.650. Sementara itu dari sisi sektoral, teknologi naik 2,05%, infrastruktur menguat 0,78%, industri melemah 0,57%, konsumsi non-primer melemah 0,25%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.